Manusia menjadi rantai makanan tertinggi dalam rantai makanan. Hal ini terbukti dengan jenis makanan manusia yang hampir meliputi semuanya. Berbicara tentang makanan, semua makanan hewani melibatkan pembunuhan terhadap hewan tentunya. Namun dalam beberapa kasus, manusia telah bereksperimen terlampau jauh dari batas yang seharusnya. Dimana proses pembuatan makanan dan penyajiannya ini melibatkan penyiksaan terhadap binatang. Terlepas dari sebuah tradisi dan gaya hidup dari suatu negara tertentu, makanan-makanan ini mungkin tidak akan mengundang selera makan bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Dan mungkin lebih terlihat seperti penyiksaan terhadap hewan. Sebagian lain terlampau aneh untuk disajikan. Inilah daftar 5 makanan yang disajikan dengan cara menyiksa binatang. Sashimi Frog Jepang memang terkenal dengan obsesinya dengan makanan yang super segar. Namun apa yang akan Anda lihat di sini, akan sedikit mengganggu Anda tentang makanan sashimi katak. Katak yang masih hidup diletakkan di piring, dipotong di bagian perutnya, lalu ditaburi dengan garam, kemudian dimakan. Bahkan, orang terkadang menikmati sajian ini dengan cara memakan jantung katak ketika masih berdenyut. Katak malang ini pun akan mati perlahan-lahan dengan keadaan yang tersiksa. Balut, Filipina Di Filipina terdapat jenis jajanan kuliner ekstrim yaitu balut. Balut adalah embryo bebek berusia 19 hingga 21 hari yang direbus dalam air mendidih. Lalu, orang-orang yang mengonsumsinya bisa memecahkan kulit telur lalu menelannya secara langsung. Balut menjadi bagian kekayaan kuliner Filipina. Tak banyak orang berani mencicipi makanan ini, khususnya bagi turis. Masyarakat Filipina percaya, telur berwarna putih ini baik untuk asupan protein. Balut juga konon termasuk makanan afrodisia. 3. Kazumazzo Kazumazzo adalah makanan asal Italia yang statusnya kini sudah banyak dilarang dan juga berstatus ilegal. Makanan ini berupa keju yang berasal dari susu kambing dan memiliki belatung hidup di dalamnya. Orang-orang biasanya memakan ketika belatung masih dalam kondisi hidup dengan sehat. Belatung yang mati pertanda bahwa keju sudah dalam kondisi yang rusak. 4. Sanakje Sanakje adalah makanan yang bisa ditemukan di Asia Timur, seperti Tiongkok dan Korea yang melibatkan penyajian yang cukup tidak wajar. Sajian ini biasanya menyajikan gurita berukuran sedang atau yang lebih kecil. Penyajian sanakje yaitu dengan gurita yang dipotong-potong atau ada juga yang dimakan secara utuh. Biasanya yang disajikan utuh adalah yang ukurannya lebih kecil. Meskipun gurita tersebut sudah dipotong, tetapi tentaklenya masih bisa aktif bergerak, lalu disajikan di atas piring dan disiram dengan minyak wijen. Bahkan ketika disantap, gurita ini masih bisa bergerak-gerak di dalam mulut Anda. 5. Foodhub, Prancis Tak kalah sadis, cara penyajian makanan mewah asal Prancis ini benar-benar tidak menggunakan nurani. Angsa akan dipaksa makan terus-menerus hingga muntah, sehingga hatinya akan membengkak dan membesar. Mereka sengaja diletakkan di kandang sepit supaya tidak bisa bergerak dan harus dalam keadaan berdiri. Pada akhirnya, mereka akan mati karena hatinya membengkak. Bahkan, banyak angsa-angsa yang mati dengan makanan masih memenuhi hingga paruh mereka. Proses penyiksaan ini akan menghasilkan hati yang putih dan luar biasa besar dan akan disajikan di restoran-restoran mewah di Prancis. Bagaimana menurut Anda makanan-makanan tersebut? Apakah wajar karena alasan budaya ataukah memang termasuk penyiksaan? Beritahu pendapat Anda dalam komen dan sampai bertemu dalam video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video X-Files dan jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video X-Files